Kitab Bilangan, Pasal 6 Hukum mengenai seorang nazir Selanjutnya, Tuhan berfirman kepada Musa. Katakan kepada bangsa Israel demikian, Apabila seorang laki-laki ataupun perempuan membuat nazar khusus untuk menjadi seorang nazir, yaitu untuk mengabdikan dirinya secara khusus kepada Tuhan, maka sesudah ia mengucapkan nazarnya, selama masa pengabdian dirinya yang secara istimewa itu kepada Tuhan, ia tidak boleh minum minuman keras, air anggur lama ataupun baru, sari buah anggur, buah anggur yang segar ataupun yang dikeringkan. Ia tidak boleh makan apapun yang berasal dari pohon anggur, sekalipun bijinya atau kulitnya. Selama masa itu, ia tidak boleh memotong rambutnya, karena dirinya kudus dan sudah dikuduskan bagi Tuhan. Itulah sebabnya, ia harus membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Dan selama masa nazarnya itu, ia tidak boleh mendekati mayat, sekalipun itu mayat ayahnya, ibunya, saudaranya laki-laki, atau perempuan. Karena nazar pengabdian dirinya itu masih berlaku, dan ia sudah dikhususkan bagi Tuhan selama masa itu. Apabila ia dicemarkan karena seseorang mati di dekatnya secara tiba-tiba, maka tujuh hari sesudah itu, ia harus mencukur rambutnya yang cemar itu. Dengan demikian, ia akan dibersihkan dari segala kenajisan yang disebabkan oleh kehadirannya di dekat kematian itu. Keesokan harinya, pada hari kedelapan, ia harus membawa dua ekor burung tekukur dan dua ekor burung merpati muda kepada imam di pintu masuk kemah pertemuan. Imam harus mempersembahkan salah satu burung itu sebagai kurban penghapus dosa, dan seekor lagi sebagai kurban bakaran untuk mengadakan pendamaian karena pencemarannya itu. Pada hari itu juga, ia harus membarui nazarnya dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang lagi. Hari-hari yang sudah digenapi dalam nazarnya sebelum ia dicemarkan itu dianggap batal. Ia harus mulai lagi dari permulaan dengan memperbarui nazarnya dan membawa seekor anak domba jantan berumur setahun untuk kurban penebus kesalahannya. Pada hari ia mengakhiri masa nazarnya, masa pengabdianya yang khusus kepada Tuhan itu, ia harus pergi ke pintu kemah pertemuan dan mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan berupa seekor anak domba jantan berumur satu tahun yang tidak bercacat celah. Ia juga harus mempersembahkan kurban penghapus dosa berupa seekor anak domba betina berumur satu tahun yang tidak bercacat celah. Kurban pendamaian berupa seekor domba jantan yang tidak bercacat celah dan sekeranjang roti yang tidak beragi, roti bundar dari tepung yang terbaik yang dicampur dengan zaitun, roti tipis kering yang diolesi dengan minyak, juga kurban sajian serta kurban curahan. Imam harus menyajikan persembahan-persembahan itu kehadapan Tuhan, mula-mula kurban penghapus dosa dan kurban bakaran, lalu domba jantan untuk kurban pendamaian dengan sekeranjang roti yang tidak beragi, dan akhirnya kurban sajian dengan kurban curahan. Orang nazir itu harus mencukur rambutnya yang panjang, tanda nazar pengabdian dirinya secara khusus. Hal ini harus dilakukan di pintu masuk kemah pertemuan. Sesudah itu, ia harus memasukkan rambut itu ke dalam api di bawah kurban pendamaian. Setelah rambut orang itu dicukur, imam harus mengambil paha depan anak domba yang telah dibakar, sebuah roti bundar yang dibuat tanpa ragi, dan sebuah roti tipis yang juga tanpa ragi, dan meletakkan semuanya di telapak tangan orang itu. Lalu imam harus mengunjukkan semua itu di hadapan Tuhan sebagai kurban persembahan unjukan. Semua benda itu merupakan bagian yang suci bagi imam, seperti hanya bagian rusuk dan paha yang diunjukkan di hadapan Tuhan. Sesudah itu, orang nazir itu boleh minum air anggur, karena ia sudah bebas dari nazarnya. Itulah hukum bagi seorang nazir, dan persembahan-persembahannya pada akhir masa pengabdiannya yang khusus itu. Sebagai tambahan kepada persembahan-persembahan itu, ia harus mempersiapkan apapun yang telah dijanjikannya pada waktu ia bernazar untuk menjadi seorang nazir. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, Katakan kepada Harun serta putra-putranya bahwa mereka harus menyampaikan berkat istimewa yang berikut ini kepada bangsa Israel. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Wajah Tuhan memancarkan sinarnya ke atas kamu. Ia menyatakan kasih karunianya kepadamu, menunjukkan kemurahannya, serta memberikan damai sejahteranya kepadamu. Begitulah caranya Harun serta putra-putranya mencurahkan berkat-berkatku kepada bangsa Israel, dan aku sendiri akan memberkati mereka secara pribadi.